1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra S7 Channel Halo guys, apa kabar anda semua disana? Tentunya aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini dan aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat selalu, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta juga orang yang ada di sekitar kita semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam resikinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada, amin Oke, hari ini aku akan membahas hal terkait yaitu adalah air Nah, setelah bersama kita ketahui bahwa air ini sangat penting sekali bagi makhluk hidup termasuk itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia ya guys ya sangat-sangat penting sekali untuk kita dapat mengkonsumsi air minum ya guys ya agar kita dapat bertahan hidup Nah, di sini aku akan membahas tentang air minum ya atau air pengisian ulang di Indonesia itu disebut dengan air mineral ya guys ya atau pengisian ulang depot air galon Nah, di masing-masing negara itu cara pengisian air itu berbeda-beda ya guys ya mulai dari cara pengisian dengan teknik tradisional atau cara pengisian seadanya dan juga ada juga di berbagai negara itu menggunakan alat-alat yang sudah canggih ya guys ya Nah, di sini kita akan membahas bagaimana ya bagaimana cara pengisian air ulang di Malaysia dan nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana cara pengisian ulang di kampungku yaitu adalah Indonesia Oke, sebelum kita ke video ini langkah baiknya bagi anda yang belum subscribe silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini dan aku sangat bersemangat sekali guys ya karena aku akan mereaksi tentang bagaimana cara pengisian galon atau air isi ulang di Malaysia Oke, dalam hitungan mundur 3 2, 1 Fly Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Waalaikumsalam Hari ini saya akan mencoba mengisi air di Malaysia ya air minum jadi buat pengetahuan saja kalau di Indonesia kita kalau mengisi air ya kalau di kota-kota atau bandar ya itu pakai mesin tapi itu memang ada penjualnya dan ada yang ngisiin jadi kalau di sini kita ada mesin ya kecil dan kita cuma tinggal masukkan duit ceiling ya duit koin 10 cent atau 20 cent ini sudah penuh jadi kalau di sini itu self-service ya jadi self-service ya itu apa isi sendiri dan tutup sendiri jadi beginilah ya sebentar ya kita pause pengisian guys ternyata bukan hanya pengisian minyak ya self-service tapi juga pengisian depot air ini juga juga self-service atau itu layan diri guys seperti ini ada banyak sekali self-service yang aku lihat termasuk juga pengisian minyak ya guys ya selain murah dan juga tempatnya modern ya oke kita play lagi play air minum di Malaysia kalau di bandar-bandar seperti Indonesia kita pakai itu ya mesin yang besar itu tapi memang ada orangnya ada karyawannya jadi orang ada karyawannya yang mengisikan dengan galon-galon besar ya tapi kalau disini cukup cuma 10 cent atau 20 cent itu sudah penuh ya kalau seukuran seperti botol yang seperti di depan ini jadi sangat praktis juga ya jadi seperti inilah masukkan healing dan kita tekan tombol seperti itu ya kuning atau hijaunya itu ada masing-masing takarannya ukurannya jadi ini saya buat video sebagai pengetahuan saja canggih dan mudren kalau isi air di Malaysia buat minum ya ini tepatnya di rumah itu ya rumah PPR jadi memang bukan PPR saja jadi semua rumah flat atau yang lainnya rumah yang rumah susun itu memang di bawahnya itu pasti ada pasti ada seperti ini jadi sangat mudah didapatkan ini untuk bandar saja kalau seperti di kampung kita di kampung kampung desa itu tak pakai ini cuma langsung dari air mata air air pegunungan ataupun air dari sumber tanah jadi seperti inilah sangat praktis sekali dan mudah didapatkan oke kawan-kawan oke demikian tadi ya guys cara pengisian air galon di Malaysia tapi tadi ukurannya berapa liter kalau di Indonesia itu biasanya ukuran galon itu 19 liter namun tadi pengisian itu 10 atau 20 sen itu mungkin sekitar 5 atau 10 liter aja ya guys tapi disini terlihat sangat mudah dan praktis hanya 20 sen saja kita bisa mengisi ulang galon dengan self-service mungkin di Malaysia itu sudah terbiasa atau dibiasakan untuk mandiri sedari kecil jadi seusia dini hingga dewasa mereka sering sekali menggunakan atau melakukan aktivitas-aktivitas dengan mandiri seperti pengisian BBM juga atau pengisian minyak dan aku rasa juga ada hal-hal lainnya yang dengan cara self-service seperti ini selain dia murah dan juga mudah digunakan tapi aku juga mendapat informasi atau kabar banyak sekali rakyat Malaysia mungkin yang tidak menggunakan alat ini lagi karena sudah lebih canggih lagi di rumah masing-masing itu sudah ada seperti filter jadi langsung ada air mineral itu sudah disediakan di rumah ya wah begitu canggih sekali guys ya nah kita disini akan melihat bagaimana cara pengisian air mineral di Indonesia baik kita akan coba lihat saja kita akan reaksi video tersebut dan ini dia videonya kita langsung saja mereaksi dalam kebanyakan kebanyakan seperti ini ya guys sudah dilayani oleh karyawan nah memang ya guys ya dicuci dulu di luar nanti hingga ke dalam juga dicuci ada alatnya ya dimasukin ke dalam itu jadi diputar ya kemudian dibasuh lagi guys ya dengan air yang sudah diputar tadi lalu dimasukin air jadi kalau di Indonesia kebanyakan seperti ini guys ya jadi dilayani oleh karyawannya ada satu hingga dua orang yang melayani di Indonesia dan ini juga pemberian logo atau merek gitu geser namun ada juga beberapa depot air yang tidak melakukan ini ya tidak memberi logo biasanya kalau depot-depot air kecil itu tidak tidak mereka dikakasih ini ya kalau di kampung ko hampir banyaknya seperti ini guys ya dan oke baiklah aku baru saja mereaksi bagaimana cara kita mengisi ulang di Malaysia yang isi ulang air galon di Malaysia dan juga isi ulang air galon di Indonesia kalau di Malaysia itu lebih praktis lagi lebih mudah lebih modern lebih canggih ya guys ya bahkan bukan hanya di luar-luar rumah namun di rumah masing-masing pun telah ada filter air sendiri ya jadi memudahkan untuk saat keluarga tersebut untuk menikmati atau mendapatkan air bersih dengan sangat mudah ya bahkan tadi ada seperti tempat-tempat pengisian air itu ada di mana-mana ya katanya juga ada di kedai-kedai di warung-warung dan juga tadi ada di kayak apartemen juga mungkin ya di bawah apartemen atau juga di bawah rumah susun ya guys ya sangat mudah sekali dan dengan hanya dua 10 hingga 20 sen kita dapat mengisi air dengan sangat mudah dengan kita membawa galon lalu kita tinggal masukkan koin atau uangnya ini uang ini uangnya berupa koin ya guys aja lalu kita tekan aja terus airnya bisa keluar ya guys ya kemudian kalau kalau kita ingin stop airnya itu kita tinggal tekan lagi tombol ini itu ya mungkin seperti itu aku juga belum pernah kesana namun aku juga baru mendapatkan informasi yang sedikit saja ya kalau kalau aku salah silahkan komen aja di bawah nah tadi di kampungku yaitu adalah Indonesia ya tepatnya seperti ini guys ya banyak sekali ya ini konsepnya memang seperti ini guys ya di mana-mana pengisian air galon tuh seperti ini namun ini adalah salah satu mungkin yang yang paling modern ya guys ya bahkan tempat-tempat yang kecil juga konsepnya sama kalau kita mau datang ke tempat air galon kemudian kita kasih galonnya lalu dibersihkan di luarnya terus di dalamnya juga diputar gitu ya guys ya tadi terus dikasih air dibersihkan lagi setelah itu baru dimasukin airnya ya seperti itu guys ya kemudian diletak ada segel atau juga mereknya ya guys ya namun ada juga sebagian depot air yang tidak melakukan itu nah di Indonesia juga ini ya terakreditasi guys atau juga tersertifikasi badan kesehatan nasional atau juga telah sah diberikan izin kepada menteri atau kementerian kesehatan ya guys ya dan aku juga menjamin di Malaysia juga mendapatkan hal yang sama ya guys ya karena ini adalah air sangat penting bagi masyarakat tentunya masyarakat itu menginginkan air yang bersih dan juga sehat untuk dikonsumsi dan demikian tadi aku baru saja mereaksi bagaimana cara pengisian air atau pengisian ulang air di Indonesia dan juga di Malaysia kalau ada informasi yang kurang silahkan anda komen aja di bawah dan aku hanya manusia biasa jika aku salah dan silap aku mohon dimaafkan dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh